Hai, Mimilso Dr. Osnindonesia Kau gak sih banyak banget orang yang pengen nurunin berat badan Tapi gak punya banyak waktu untuk olahraga Ada juga yang udah nyobain berbagai macam diet Tapi berat badannya segitu-segitu aja Good news nih Aku pengen nunjukin ada yang namanya High Intensity Interval Training Atau yang disingkat HIIT Latihan Interval Intensitas Tinggi Ini latihannya cuma 10 menit aja Tapi bisa membakar kalori banyak banget Dan keringetannya pun gak kalah banyak Penasaran kan seperti apa? Stay soon Gerakan pertama yaitu back kick Basically gerakan ini adalah gerakan lari di tempat Tapi tumit kalian harus sampai menyentuh bokok Saat melakukan gerakan ini Kedua tangan digenggam dan jangan lupa Atur nafas dengan baik ya Lakukan gerakan ini selama 1 menit Gerakan lari di tempat ini efektif untuk membakar lemak tubuh loh guys Karena hampir semua bagian tubuh bergerak Jadi tidak hanya berfokus pada salah satu bagian tubuh saja Selain dapat membakar lemak olahraga lari di tempat ini Juga dipercaya dapat menguatkan tulang, otot kaki, dan tangan Juga menguatkan otot jantung Gerakan kedua yaitu bare face pin Pertama-tama letakkan kedua tangan kalian di lantai seperti ini Lalu buang kedua kaki ke belakang dan ke depan Kemudian lompat ke atas dan berputar Lalu lakukan lagi yang sama berulang-ulang selama 1 menit Saat kalian lompat dan berputar mungkin berat ya pemirsa Untuk mengulangi gerakan lagi Tapi kalau kalian ingin membakar lemak tubuh dengan olahraga muda Nah ini caranya pemirsa Yang penting kuncinya atur nafas Supaya kuat dan tidak ngos-ngosan Gerakan burpi spin ini sederhana Namun termasuk dalam kategori total body workout Karena hampir semua kelompok otot dilibatkan disini Gerakan selanjutnya adalah squat jump and shuffle Posisi pertama melakukan gerakan ini adalah squat atau jongkok Namun tidak diam melainkan dari posisi jongkok Kalian langsung lompat ke depan Lompat semaksimal mungkin Lalu tetap pada posisi jongkok Setelah itu mundur ke belakang dengan berjalan cepat Kedua tangan dikepalkan di depan dada Nah pemirsa seluruh gerakan ini memerlukan posisi jongkok atau squat Jadi usahakan badan kalian benar-benar turun ke bawah Lakukan gerakan ini selama 1 menit Terima kasih telah menonton! Gerakan berikutnya untuk membakar lemak maksimal yaitu plank check Kedua tangan lurus ke lantai Angkat pinggul kalian lalu kedua kaki lurus ke belakang Nah pemirsa saat melakukan plank ini Pastikan badan kalian jangan sampai terlalu nungging ya Setelah itu buka kedua kaki selebar-lebarnya dan tutup Lakukan berulang-ulang selama 1 menit Saat kalian membuka dan menutup kaki Posisi badan tetap pada posisi plank ya Pastikan juga tangan kalian jangan sampai diteguk Untuk itulah gerakan plank ini sangat efektif untuk membakar lemak Bila dilakukan dengan tepat dan rutin Selain dapat membakar lemak Manfaat dari melakukan gerakan plank check ini Adalah dapat membuat perut rata Mengurangi nyeri pada punggung dan bahu Serta meningkatkan performa olahraga Gerakan terakhir adalah mountain climber Tapi bukan mendekai gunung ya guys Nah gerakan ini posisi awalnya hampir mirip dengan plank jack Yaitu kedua tangan lurus ke lantai dengan pinggul diangkat ke atas Namun posisi kaki berbeda Angkat salah satu kaki ke arah dada Lalu yang lain secara bergantian Lakukan pergantian kaki dengan cepat Seperti sedang berlari Lakukan gerakan ini selama 1 menit ya Gerakan mountain climber ini dapat menyehatkan jantung Karena gerakan ini berefek dalam memompat jantung Sehingga meningkatkan suplai darah dan oksigen ke dalam tubuh Meningkatkan fleksibilitas sendi terutama bagian lutut dan pinggul Dengan latihan mountain climber ini Refleks tubuh kita juga meningkat Karena latihan ini membutuhkan kecepatan dan koordinasi antar kaki dan tangan Nah pemirsa gimana 5 gerakan latihan intensitas tinggi atau bisa disebut HIIT ini Gerakan mudah dan tidak memerlukan alat-alat Lakukan 1 menit setiap gerakan dengan 2 kali repetisi Yang diperlukan hanyalah konsistensi dan niat ya guys Pasti kalian akan dapat hasil yang maksimal Selamat mencoba guys Kulit puting terkelupa Jerawat di sekitar payudara Atau puting yang berbulu normal kah? Sari kasi Terima kasih